Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Sofian Rony Pada video kali ini teman-teman saya mau sharing lagi Ini konten service lagi Jadi disini saya ada share picker PAS 78 Ya PAS 78 Jadi kerusakannya itu mati total Dengan indikasi ketika Dicolok ke listrik itu ada bunyinya Ada suara sedikit Tapi suara geresek Dan ketika dimasukkan input Input juga tidak bisa masuk Suara hanya seperti Nyi gitu doang Jadi barangnya itu ada disini Sekarang saya coba langsung Untuk tes Sudah saya colok ke listrik Kondisinya sudah dibongkar Nah ini kondisi on Kalau teman-teman lihat disini Itu Nyala teman-teman ya Nah pada bagian ini teman-teman Sekalang kesilakan dicabut semua pengkabelannya Dari mainboard Nah sekarang Saya coba Bongkar saja Disini Nah ini teman-teman ya Di bagian sini ini Kita akan coba periksa sekarang Karena dia ada indikasi Bahwa Kemungkinan ada swap ya Jadi untuk Analisa berikutnya adalah Kemungkinannya lagi Tegangan ngedrop teman-teman Tegangannya ngedrop Ini kita coba dulu buka Bot-bot ini Silahkan teman-teman lepas dulu Semua bot-botnya Dan kita akan balik mainboardnya Oke Untuk pertama kita lakukan adalah Kita ngopi dulu Biar nggak ngantuk Oke Sekarang kita lanjut Teman-teman Di apometer disana Nah pada bagian ini teman-teman Kita akan lakukan pengukuran Pada tahanan Shot atau tidaknya Di transistor Di transistor TIP-nya Nah pada bagian ini Mungkin Saya banyak men-skip video Karena untuk durasi Dan nanti Kita akan jelaskan Apa hasil pengukurannya Di berikutnya Nah Karena Di bagian sini ya Di power bagian ini Teman-teman Dia terjadi Terjadi kerusakan Artinya panas Ya Jadi bagian ini aja Kita Jajal ya Oke Di kali 10 Kita coba cek Lakukan pengukuran Di TIP-nya Di TIP-41 Oke Di bagian TIP-41 Kita coba Cek dulu Teman-teman Nah disana Dari gerakan apometer aja Sudah tidak normal Yang seharusnya Tidak sejauh itu Simpangan jarumnya Tapi disini Terlalu jauh Dan Ini kalau kita Balik dia Dia akan Gerak juga Artinya ini Shot teman-teman ya Di bagian TIP Berapa ini Kita cek dulu TIP-41 nya teman-teman ya TIP-41 Sekarang kita coba Angkat aja Dulu Kita akan Angkat Nah teman-teman Saya akan langsung Angkat aja Tadi saya tidak Memperlihatkan Bukan tidak Memperlihatkan ya Tapi saya tidak Melakukannya Tidak melakukan Pengukuran tegangan Dulu Tapi langsung Mengganti ini Kenapa? Karena Gak perlu diukur juga Kalau sudah kondisi Seperti itu Itu pasti kondisi Rusak Teman-teman ya Artinya kalau udah rusak Diangkat aja gitu Tanpa perlu Mikir Mikir banyak Toh juga Kalau kita ngukur Sama aja Ntar juga kita ganti Ini juga kita bakal Ganti juga gitu kan Sekarang kita coba Ini Kita akan angkat dulu Nanti setelah diganti Baru kita akan Coba ukur tegangan Tegangan dengan Normal atau tidak Dan Sudah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita coba Kita coba lakukan Pengecekan Kita cek tahanan Di sini Jadi ini udah Saya ganti Sekarang kita coba Lakukan pengukuran Kita lihat Di sana Di Apometer Jadi Jadi Kita coba Kita coba lakukan Kita coba lakukan Kita coba lakukan Dulu Kita colok listrik Kita coba Ukur tegangan Terima kasih telah menonton Kita coba lakukan Kita coba lakukan Di sini Tengaja yang kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pilihkan di dikron dulu ya Oke di CEO di sini terlihat aman ya hai 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 예� hai 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 perempan banyak Stephen selamat menikmati 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 selamat menikmati